Mirsa peristiwa berikut ini perlu menjadi pelajaran agar lebih bijak dan berhati-hati saat menggunakan media sosial. Di Makassar, Sulawesi Selatan, seorang pemuda dianiaya dan dipanah hingga tewas oleh sekelompok orang. Dan penganayaan ini berujung kematian ini dipicu masalah sepele. Salah satu pelaku tersinggung oleh unggahan korban di media sosial. Kelompok pemuda ini tak bisa berkutik saat tim Resboposek Rapucidi dan tim Jatan Resborestabes Makassar, Sulawesi Selatan, beringkus mereka. Kelompok pemuda ini diduka telah beganiaya seorang curup parkir bernama Sahwan hingga tewas di jalan Sultan Alauddin, Kecamatan Rapucidi, Kota Makassar. Meski sempat dibawa ke rumah sakit, Jawa korban tak tertolong lantaran anak panah tertancap di dada bagian giri. Pegadi ayahnya berujung tewasnya korban di piju persoalan sepele. Salah satu pelaku tersinggung oleh ungkapan korban yang membagi adiknya di media sosial. Itu makian saja di media sosial yang disampaikan kepada adik dari salah satu pelaku. Apakah korban dan pelaku ini kenal, Pak? Apakah pelaku dan kakak yang selalu kenal? Kalau korban sama pelaku otomatis ini tidak, karena ini kakaknya. Kalau yang adik kenal, Pak? Kalau yang adiknya, Pak. Ini kemana-mana saya? Selain mendangkap tujuh pelaku, polisi juga mengamankan sejumlah parang bukti berupa ketapel, edak panah, serta senjata tajam. Atas perbuatannya, ketujuh pelaku terancam hukuman penjara seumur hidup. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Samsul Altiben RTV